Hi everyone, welcome back to my youtube channel, Jelpa TV official Jin BTS, Mas Ganteng, Hingga Olahraga Andalan Jungkuk Para personel grup idola K-pop BTS mengungkapkan sejumlah hal dalam sesi wawancara yang dipandu oleh kreator di youtube Jang Han Sol Yang ditayangkan pada Rabu Malam salah satunya mengenai menu favorit Jin yang kerap disebut Mas Ganteng oleh para penggemar atau army di Indonesia Jin mengatakan belakangan ini begitu menyukai menu ramen seafood khususnya kepiting raja Dia bahkan menyantap hidangan ini kalah di rumah dan berpromosi Menu favoritku belakangan ini ramen seafood khususnya kepiting raja Ya di rumah, kalau saya pesan kepiting raja dikasih bonus udang dan kerang Nah kalau satu kaki kepiting raja dan bonus itu aku masukkan ke dalam ramen Oh sedap abis Ramen seafood ini luar biasa, katanya Personel BTS lainnya lalu berujar Mas Ganteng, namanya juga Mas Ganteng, sembari bercanda Leader BTS, RM, bahkan berujar Mas Ganteng, enak Haha lucu sekali ya mereka guys Nah dalam kesempatan itu Han Sol juga membahas tentang satu kalimat terkenal di Indonesia Sekali kamu Jimin maka kamu tidak bisa gym out Yang ditanggapi senyuman dari Jimin Han Sol lalu bertanya pada pelantun Lai itu cara bisa hidup dengan positif Jimin menjawab Sebenarnya aku juga gak selalu positif Namun belakangan ini aku sangat merasa dalam situasi yang kurang baik seperti sekarang ini Hal-hal yang dulunya begitu biasa menjadi sangat berharga Jimin menuturkan perihal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang membuatnya merasa sangat bersyukur Dan memberikan energi positif dalam hidupnya G-Hope sempat menuturkan mendapatkan energi Kala mendapat dukungan dan disukai saat berada di panggung Kalau aku merasa energi-energi ini muncul pada saat ada yang melihat, mendukung, dan menyukai dance-ku Jadi sebenarnya energi ku bisa berkali lipat pada saat saya di panggung Tuturnya Han Sol lalu bertanya mengenai kesibukan V selama di rumah belakangan ini V mengungkapkan sedang fokus belajar bahasa Inggris via daring Aku sekarang belajar online bahasa Inggris Aku ambil tutor online Buku sudah dikirim ke rumah juga Aku belajar satu jam setiap hari Belum rajin, ini hari kedua Ungkap dia yang ditanggapi personil BTS lainnya secara antusias Sementara itu personil termuda grup atau maknai Jungkok berujar kesukaannya melakukan latihan fisik tanpa alat Biasanya gak semua orang punya alat olahraga di rumah Sebenarnya ada peralatan olahraga di rumah Tapi aku suka berolahraga tanpa alat Pada akhir sesi wawancara BTS berpesan pada para army Indonesia Jangan lupa kami disini untuk kalian semua Indonesia kami cinta kamu Nah tak lama berselang BTS membawakan lagu On Sembari mengenakan busana serba putih Sekaligus menutup penampilan mereka dalam acara perayaan festival belanja bulanan waktu Indonesia belanja Tokopedia Dalam acara yang disiarkan di saluran televisi SCTV dan Indosiar Serta kanal video streaming Tokopedia Play itu Mereka juga membawakan lagu populer mereka lainnya yakni Boy With Love Penampilan BTS malam itu menjadikan Hashtag BTS di Tokopedia Wip terpopuler di Indonesia Dengan total 400 ribu kali tweet pada pukul 22.24 Wip Wow guys memang seru banget ya penampilan BTS di acara Tokopedia tersebut Nah gimana apakah kalian sudah menyaksikannya? Komen ya di bawah Gimana tanggapan kalian melihat penampilan dari BTS? Oke guys thank you for watching this video ya See you on next video bye 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 bye